Intro Sobat Verbum Domini yang terkasih Jumpa lagi dalam edisi Verbum Domini hari ini Menarik sekali apa yang dikisahkan oleh Injil hari ini Penginjir Markus hari ini Dengan gamlang menampilkan kepada kita Akan ahli Taurat yang juga meyakinkan Yesus Dalam jawabannya akan penjelasan Mengenai hukum mana yang pertama dan yang paling utama Yesus menjawab bahwa hukum yang pertama dan utama adalah Kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri Ungkapan kasih Tuhan dan sesama layaknya sebuah koin yang memiliki dua sisi yang tidak terpisahkan Di sini para ahli Taurat pun mengamini apa yang dijawab oleh Yesus Sehingga Yesus memberikan apresiasi kepada ahli-ahli Taurat itu dengan berkata Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah Hal ini menunjukkan bahwa mereka juga memiliki kedekatan dengan Yesus Namun masih ada kekurangan dalam diri mereka Terdapat satu hal yang masih kurang dalam diri ahli-ahli Taurat itu Mereka pantas dihargai atas kata-kata dalam menjawab Yesus secara bijaksana Tetapi dengan itu barulah mereka mendekatkan diri pada kerajaan Allah Yang nyata dalam diri Yesus Hal ini menunjukkan bahwa mereka belum tinggal dalam Yesus Atau mereka belum tinggal dalam kerajaan Allah Pesan Injil hari ini untuk kita adalah Kita terkadang berlaku seperti ahli-ahli Taurat Yang selalu merasa tidak cukup atas hukum pertama lewat kata-kata Sebab kalau kita menginginkan tinggal dalam rumah kerajaan Allah Maka setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita Harus dilaksanakan dalam hidup kita sehari-hari Segala pikiran, perkataan, dan perbuatan kita Harus keluar dan lahir dari kedua hukum terbesar Yang dijelaskan oleh Yesus hari ini Sehingga menjadi wujud nyata dari kehadiran kerajaan Allah Inilah yang kemudian membuat dan menuntun kita Untuk tinggal dalam kerajaan Allah Yakni dalam rumah Tuhan Yang selalu menghadirkan kebahagiaan dan sukacita abadi Semoga rahmat Tuhan membantu kita Terima kasih telah menonton!